Dari Tanah Bumbu Pemirsa kita ke Tanah Laut. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut merampungkan proses sertifikat tanah aset Pemda serta sertifikat tanah desa, kementerian agama, dan tanah nelayan. Penyerahan sertifikat diserahkan secara simbolis selasa lalu. Sebanyak 90 sertifikat tanah, yakni 50 sertifikat tanah nelayan, 32 tanah aset Pemda, 7 sertifikat tanah desa, dan 1 aset kementerian agama diserahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalsel Alen Saputra kepada Bupati Tanah Laut Sukamta di kantor BPN Tanah Laut selasa lalu. Sepanjang tahun 2021, BPN Tanah Laut sudah menyerahkan 200 bidang sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BPN yang telah menyelesaikan sertifikat aset Pemda, aset pemerintahan desa, dan sertifikat para nelayan serta aset kemenang. Yang pertama saya tersenama pemerintah daerah, tersenama rakyat tanah laut, menyampaikan terima kasih kepada bahkan BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan juga kepada Pak Kepala Kantor BPN Kabupaten Tanah Laut yang sudah menyelesaikan sertifikat pemerintah daerah, kemudian sertifikat nelayan kita, juga sertifikat aset desa, dan juga tadi ditambah lagi aset Kementerian Agama. Pihak BPN mengatakan, lancarnya penyelesaian sertifikat di tanah laut tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan dinas terkait. Menurutnya, hal ini merupakan wujud kolaborasi yang baik antara pemerintah dan BPN. Nah, ini merupakan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah tanah laut dan BPN. Nah, karena BPN tidak bisa kerja sendiri. Kalau BPN kerja sendiri tidak akan selesai sertifikat, seperti nelayan saja. Nelayan kalau tidak ada tanah tangan pupati, tidak ada ikut sertanya kepala dinas, tidak akan selesai. Karena yang menunjukkan lokasinya kepala-kepala dinas dari ini. Kami di tanah laut ini adalah satu-satunya kantor pertanahan yang jumlah pengukuran didang tanahnya untuk target dengan dana APBN paling besar sekasal, yaitu 35.000 didang. Nah, sehingga dengan anggaran sertifikatnya cuma sekitar 4.000 didang. Nah, artinya ada sebagian tanah masyarakat yang tidak dapat kita sertifikan di tahun ini. Usai menerima sertifikat dari Kakan Wil BPN Kalsel, Bupati kemudian menyerahkan sertifikat kepada perwakilan pemerintah desa dan nelayan. Dari Tanah Laut, Jurtifli Yunus, Ainews melaporkan.